petugas juga terus menabur pasir agar jalannya lancar tidak selip rodanya dan sembari sedikit didorong juga agar resiko anjlog bisa diperkecil oke lumayan panjang teman teman rangkaian lori isian yang dibawa oleh lokomotif D4 untuk ukuran lokomotif kecil yang menarik rangkaian lori isian ini sudah lumayan panjang teman teman disini kita lihat betapa kuatnya lokomotif kecil si hijau sekoma itu ya sudah mulai menuju kemarin teman teman lokomotif D4 menarik naik rangkaian lori isian ini ke jalur utama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Halo kawan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali hunting kereta lori Jember Jawa Timur kali ini saya berada di sekitar daerah selatan dari pabrik gula semboro dan terlihat sekarang lokomotif kecil skoma D4 yang sedang bertugas di sini ya mendorong rangkaian lori kosongan menuju ke dalam kebun ya ya berdampingan dengan pemukiman warga teman-teman ada rumah warga yang cukup bagus di sini dan di depannya ada jalur kereta lori aktif ya lokomotif kecil D4 terus mendorong mundur rangkaian lori kosongan dan info ini sebentar lagi akan menarik rangkaian lori isian juga yang sudah siap di dalam kebun oke ya rangkaian lori kosongan terus didorong mundur oleh lokomotif kecil skoma D4 dan sebentar lagi lokomotif lokomotif kecil itu akan masuk di percabangan ini percabangan buatan melewati jalur ram untuk masuk ke kebun untuk mengambil rangkaian lori isian yang sudah siap di dalam kebun ya nah itu ada lumayan banyak rangkaian lori isian yang ada di dalam kebun itu di atas jalur ram teman-teman ya bukan jalur rel utama dan sepertinya masih belum terangkai nanti lokomotif kecil D4 akan mendorong semua rangkaian lori itu hingga terangkai lalu akan ditarik naik menuju jalur utama ini oke teman-teman setelah lepas wesel lidah wesel digeser dan lokomotif D4 akan mundur masuk ke jalur ram menuju ke dalam kebun ini ya mulai masuk ke percabangan arah kanan teman-teman turun ke kebun melewati jalur ram itu ya teman teman inilah dia wesel portable yang dimasuki lokomotif D4 barusan mengarahkan ke dalam kebun jadi ini awalnya enggak ada percabangan teman-teman ini awal enggak ada weselnya ini sebenarnya hanya jalur yang lurus untuk menebang kebun yang ada di sebelah kanan ini maka ditanamlah wesel portable ini agar ada percabangan ke arah kebun sebelah kanan dan banyak teman-teman yang komentar mas kok rel di dalam kebun kok keriting ya karena itu bukan rel utama teman-teman itu ram ram itu rel bongkar pasang untuk lewatnya lori dan lokomotif kecil ke dalam kebun hingga sampai ke kebun tujuan nah jadi jalur yang dilewati lokomotif itu beserta lori isyan itu adalah jalur ram teman-teman jadi wajar kalau keriting kalau rel utamanya enggak lumayan masih lempeng ya oke itu dia lokomotif D4 sudah berada di dalam kebun di atas jalur ram ya akan persiapan merangkai rangkaian lori isyan itu ya dan untuk memasang wesel portable teman-teman kan teman-teman mungkin bertanya ya ini awalnya jalur lurus kok bisa dibuat percabangan jadi rel utama di tempat ini ini diangkat sementara nah disitu ya itu adalah bekas rel utama diangkat sementara untuk ditanam wesel portable ini teman-teman untuk menghubungkan jalur utama ini dengan jalur ram yang masuk ke dalam kebun itu ya itu terus masuk hingga menjangkau kebun yang sedang ditebang oke bisa dilihat teman-teman dari jalur utama ram ini menurun ya masuk ke dalam kebun dan nanti kita lihat saat lokomotif kecil menarik rangkaian lori tebu naik menuju jalur ramai ini jadi nanjak ya dari dalam kebun jalurnya nanjak teman-teman nanti kita akan lihat betapa kuatnya lokomotif kecil ini jadi meskipun kecil tenaganya jangan dianggap remeh teman-teman memang tugasnya lokomotif kecil ini untuk menarik rangkaian lori isian dari dalam kebun menuju jalur utama dan di arah selatan sana sebagai latar belakang itu adalah gunung tembok atau warga menyebutnya gunung besek ya yang ada di sekitar umbul sari atau gemuk emas ya oke coba kita lihat kita zoom dulu kondisi lokomotif kecil dm4 ya lokomotif kecil sekoma dm4 terus mendorong mundur rangkaian lori isian itu karena masih terpisah-pisah teman-teman ya masih belum terangkai dan nanti setelah menjadi satu baru akan disambungkan koper-koper antar lorinya dan akan ditarik menuju ke jalur utama oke ya tampak petugas mulai menyambungkan koper-koper antar lorinya ya terlihat pada merobos di bawah lori isian ya itu menyambungkan sambungan atau koper antar lori teman-teman ya dicek semua kalau sudah tersambung semua maka akan ditarik rangkaian lori isian ini oleh lokomotif dm4 menuju ke jalur utama ya mulai ditarik teman-teman rangkaian lori isian oleh lokomotif dm4 ya masih mundur lagi untuk mencari ancang-ancang ya maju lagi dan ada suara pesawat teman-teman yang sangat nyaring disini ya pesawat apa itu sebagai iklan ya oke ditarik sebagian teman-teman ya rangkaian lori isian karena itu lumayan panjang jadi ditarik sebagian dulu ini dia betapa kuatnya lokomotif kecil sekoma hijau dm4 ini melewati jalur yang berbelok ya keren sekali keretanya meliuk di dalam kebun ya petugas juga terus menabur pasir agar jalannya lancar tidak selip rodanya dan sembari sedikit didorong juga agar resiko anjlok bisa diperkecil ya iya baru diomongin anjlok dah anjlok teman-teman dengan cara dicukit menangani anjlokannya dicukit setelah lokomotif terangkat maka akan diganjal dengan balok kayu ya sembari digeser untuk kembali diletakkan di atas jalur relnya ya ya persiapan ya 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 setelah sedikit terangkat maka frame bawah lokomotif dm4 yang terangkat itu akan diganjal balok kayu sembari digeser pelan-pelan ya agar rodanya berada di atas jalur rel kembali ya jadi nyukitnya ini selain untuk mengangkat lokomotif juga untuk menggeser ya agar posisinya bisa berada di atas rel kembali ya nampaknya sudah beres kelihatannya lokomotif sudah menemukan jalurnya kembali lokomotif kecil dm4 akan melanjutkan perjalanan menarik rangkaian lori isian dari dalam kebun ini melewati jalur ram menuju ke jalur utama sip kali ini saya tidak sendirian saya ditemani oleh Mas Taretan Kasian 224 mantap ya kembali melanjutkan perjalanan menarik rangkaian lori isian menuju ke jalur utama teman-teman ya ngebul oke lumayan panjang teman-teman rangkaian lori isian yang dibawa oleh lokomotif dm4 untuk ukuran lokomotif kecil yang menarik rangkaian lori isian ini sudah lumayan panjang teman-teman ya disini kita lihat betapa kuatnya lokomotif kecil si hijau sekoma itu ya mulai berbelok menuju ke jalur utama ini teman-teman ya menuju ke sini selamat menikmati 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 panjang men keren Sudah mulai menuju kemarin Oke teman-teman Rangkaian di belakang dilepas Lokomotif D4 menarik Naik rangkaian lori isian ini Ke jalur utama Sampai jumpa Sampai jumpa Wessel digeser Dan rangkaian lori isian ini Akan disimpan di jalur yang Lurus ke belakang Oke mulai mundur teman-teman Sampai jumpa di jalur yang menuju kemarin Sampai jumpa di jalur yang menuju kemarin Sampai jumpa di jalur yang menuju kemarin Lokomotif D4 Lokomotif D4 terus mendorong rangkaian lori isian di jalur utama ini Dan nantinya lokomotif kecil itu akan kembali Masuk ke percabangan ke arah kanan ini menuju jalur yang ada di dalam kebun Untuk menarik rangkaian lori isian selanjutnya Oke masih terus mundur ya agar jalurnya aman Kemudian nanti di sini Di depannya ini Untuk tempat menyimpan rangkaian lori isian selanjutnya Jadi lokomotif terus mendorong mundur rangkaian lori itu Ya kembali lagi Maju lalu akan masuk ke percabangan menuju ke dalam kebun ini teman-teman Terima kasih telah menonton Ya kembali mundur teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Dengan masuknya kembali lokomotif kecil Skoma D4 ke dalam kebun Maka saya akhir sampai di sini Video saya kali ini Terima kasih teman-teman Telah menonton video ini sampai selesai Jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!